Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Meskipun di masa saat ini, masa yang cukup sulit karena kita sedang menghadapi pandemi daripada COVID-19 jadi mudah-mudahan kita semua sekolah-sekolah biasa ada dalam kemampuan masing-masing talak dan juga terlalu kesehatan menangkan, nama saya Erie Zunia Lugahat saya sebagai kolinatal upaya otomasi kesehatan di Kuskesmas Bapak Lato Baik, pada kesempatan kali ini mungkin saya akan menjelaskan beberapa hal terkait bagaimana cara kita melakukan kehidupan di masa pandemi 19 ini ada tiga hal yang mau saya sampaikan yaitu diantaranya adalah bagaimana cara kita menerapkan protokol kesehatan khususnya di sekolah yang kedua, bagaimana cara kita melakukan perlaku hidup bersih dan sehat yang ketiga, bagaimana cara kita menghadapi di masa new normal atau kebiasaan yang baru melakukan protokol kesehatan di sekolah kita ada beberapa hal yang perlu kita ingat yaitu pertama adalah menggunakan masker masker kita gunakan sebagai pelindung diri kita dan pelindung untuk orang lain karena dengan masker otomatis 90% penularan virus tidak akan terjadi selanjutnya adalah perlukan cuci tangan cuci tangan ini fungsinya agar tangan kita ini terbebas daripada virus covid yang mana tangan merupakan pintu masuk menuju tubuh kita nah dengan tangan kita melakukan banyak hal menyentuh, memegang dan apapun itu menggunakan tangan sehingga cuci tangan itu sangat perlu dilakukan selanjutnya adalah menjaga jarak dengan menjaga jarak yaitu minimal 2 meter itu kita bisa mencegah daripada penularan virus covid sendiri dimana pada saat seseorang membawa virus tersebut dengan kita menjaga jarak maka virus itu tidak akan masuk ke dalam tubuh kita selanjutnya bila kita merasa diri kita terkena virus atau ada tanda-tanda kejala seperti batuk, pilok, demam, nyeretan gerokan maka tidak usah panik kita lakukan isolasi mandiri di rumah dengan tetap menjaga kesehatan yaitu memakan makanan yang seimbang gizi seimbang lalu melakukan kebersihan diri dan menginum vitamin agar tubuh kita meningkatkan daya tahan tubuh selanjutnya ketika kita mau bertuk atau bersin maka lakukan ketika batuk atau bersin yaitu dengan cara menutup baiknya menutup yaitu dengan kain atau tisu karena pada saat setelah kita batuk atau bersin maka bahan tersebut tisu ataupun kain tersebut maka kita langsung buang ataupun kalau misalkan tidak ada tisu atau kain maka kita menggunakan bagian dalam tubuh kita diantaranya adalah tiap jadi dengan cara tersebut maka itu akan mengurangi percikan-percikan daripada hasil batuk atau bersin tersebut sehingga tidak menyebar kehadap orang lain kata-kata kesehatan terakhir yaitu dengan tidak menyentuh wajah secara sembarangan kenapa virus COVID-19 ini masuk dengan melalui tiga jalan yaitu mulut hidung dan mata nah bila mana tangan kita tidak melakukan cuci tangan terlebih dahulu maka sebaiknya kita tidak menyentuh bagian wajah karena pada saat kita menyentuh bagian wajah maka otomatis virus tersebut akan dapat bisa langsung masuk terhadap tubuh kita itu adalah protokol-protokol yang harus kita laksanakan selama masa pandemi COVID-19 kedua yaitu adalah penderapan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah nah ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar kita menjaga perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah yaitu diantaranya satu melakukan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas dengan menggunakan sabun dan pastinya menggunakan air yang mengalir hal itu cukup efektif untuk membunuh kuman yang ada pada tangan kita karena ya tadi sudah saya jelaskan bahwa tangan adalah aktivitas yang paling sering kita lakukan dengan menggunakan tangan yang kedua adalah mengkonsumsi jajanan di kantin yang sehat di mana kita jajanan di kantin itu tidak harus kantin yang mewah ataupun yang mahal tapi harus makanannya itu tertutup dan tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya olahraga berhubung pada saat ini olahraga dengan cara berkerumun itu masih belum diberlakukan kita bisa melakukan olahraga sendiri di rumah dengan cara ya boleh senam boleh hari-hari kecil yang penting kita melakukan aktivitas minimal 30 menit dalam satu hari kita menggerakkan seluruh anggota tubuh kita bergerak itu minimal 30 menit dan itu sudah cukup untuk mewakili aktivitas fisik kita di dalam satu hari kita memberantas jentik nyamuk nah ini perlu kita waspada juga jangan sampai karena pada saat masalah Covid-19 ini kita terlena tergiur dengan masalah satu tersebut kita perlu waspada dengan masalah-masalah yang lainnya yaitu salah satunya adalah nyamuk penyakit yang diakibatkan oleh nyamuk diantaranya adalah nyamuk DPD ataupun nyamuk malaria dimana nyamuk-nyamuk tersebut adalah bersarang di tempat-tempat air yang bersih ya tidak diselokan tidak disungai nyamuk-nyamuk tersebut itu bersarang di bak-bak mandi atau di pot bunga atau di tempat-tempat yang airnya itu tidak menyentuh sama tanah nah perlu kita waspadai dan perlu kita lakukan pemberantasan sarang-sarang tersebut minimal untuk menguras air itu adalah dalam satu minggu itu satu hari dalam satu minggu kita harus melakukan pengurasan baklah tidak merokok di lingkungan sekolah nah ya jadi kalian ataupun baik para pengajar-pengajarnya diharapkan tidak melakukan atau tidak merokok di lingkungan sekolah ya karena asat rokok itu sangat berbahaya dan merupakan pendidikan psikologi yang tidak baik untuk siswanya sehingga bila mana di sekolah ada yang merokok itu setidaknya akan menjadi pembelajaran yang kurang baik di sekolah nah jadi diharapkan tidak melakukan merokok di sekolah tempat yang sudah terpilah ya bagusnya di sekolah itu memiliki tiga tempat sampah yaitu ada sampah organik, sampah anorganik, dan sampah berbahaya dimana sampah organik ini adalah sampah-sampah daripada sisa-sisa makanan ya seperti balak-balak yang kita kenal atau misalkan nasi lemper ya nah itu kita masuk ke sampah organik sampah anorganik yaitu sampah-sampah yang sulit untuk didaur ulang contohnya adalah plastik nah itu biasanya di sekolah paling banyak itu sampah-sampah plastik ya sampah-sampah plastik itu biasanya ya dari ciki atau dari minuman nah itu perlu susah untuk didaur ulang sehingga perlu didaur ulang maka masuknya ke sampah anorganik ada pun sampah barang-barang berbahaya yaitu kalau di sekolah mungkin seperti pecahan bas, pecahan piring, atau pecahan kaca nah itu akan masuk ke sampah-sampah yang berbahaya bukan kerja bakti bersama nah maksudnya kerja bakti bersama ini bukan berarti kita semua melakukan berkerumun, bekerja bakti tidak ya akan tetapi pada masa pembelajaran di sekolah itu sekolah itu harus melakukan prosedur-prosedur kesehatan yang mana bisa mencegah daripada COVID-19 itu diantaranya adalah melakukan desinfektan di tempat-tempat yang rawan artinya misalkan di kelas yang tadinya habis bekas apa pemakaian pembelajaran maka itu perlu disemprot pakai desinfektan ya sehingga setelah pembelajaran dan pada besoknya mau mulai belajar lagi pun itu ruangan sudah tampak bersih artinya disini bergotong royong adalah jangan sampai yang namanya kebersihan itu adalah milik sekolah bukan, tapi milik kita semua jadi untuk bergotong royong dalam menjaga kebersihan itu itu bukan hanya tanggung jawab sekolah saja tapi merupakan tanggung jawab kita semua setelah melakukan desinfektan kita pun harus mampu menjaga kebersihan lingkungan ya contohnya seperti tidak membuang sampah atau membersihkan tempat yang telah tadi kita singgahi seperti misalkan sapu ya menyapu atau membuang sampah ya seperti itu oke, hal yang terakhir yaitu adalah bagaimana cara kita menghadapi di masa new normal ini atau di masa kebiasaan baru new normal ini perlu kita melakukan beberapa hal yaitu tetap tadi menggunakan masker lalu yang kedua ada hal yang lebih ini yaitu pengecekan suhu itu sangat penting sekali kenapa? karena mengecek suhu ini kita bisa memantau siapa orang yang sakit siapa orang yang sehat bila kita mendapatkan suhu 38 derajat celcius maka orang tersebut sudah dikatakan sakit bukan berarti kolona ya orang tersebut hanya dikatakan sakit maka bila ada orang yang tersebut maka kita anjurkan untuk melakukan isolasi mandiri ini adalah tetap tadi mencuci tangan sesudah melakukan aktivitas dan itu sangat penting sekali tadi saya sudah jelaskan bahwa cuci tangan itu 95% bisa membunuh kuman di tangan selanjutnya sekolah harus mampu melakukan desinfektan desinfektan cairannya itu tidak apa sangat mudah sekali kita bisa menggunakan cairan-cairan yang ada di toko-toko yaitu seperti deterjen atau yang lainnya dan itu ada campurannya maka bisa dilakukan penyebabkan desinfektan yang selanjutnya adalah pembatasan yang belajar kenapa? karena dengan pembatasan yang belajar maka tubuh akan sangat cepat kembali kembali seperti keadaan semula artinya tidak terlalu capek dan kita pun bisa memolah tubuh kita agar tidak gampang terkena penyakit selanjutnya adalah menjaga jarak dengan menjaga jarak di kelas yang biasanya full sekolah dalam satu kelas ini kita usahakan 50% kenapa? karena dengan adanya apa? jaga jarak maka sekolah akan sangat membutuhkan luahan yang luas sehingga kalau misalkan 100% siswanya masuk itu tidak akan cukup kelasnya otomatis dengan 50% siswa yang masuk itu akan sangat memungkinkan kita melakukan penjagaan jarak di kelas mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dari 3 hal yang perlu kita lakukan yaitu melakukan protokol kesehatan melakukan PHPS dan terpilaku di masa normal ini pada intinya adalah tetap menggunakan masker mencuci tangan dan menjaga kesehatan tubuh kita salam sehat untuk semua